Intro What's up, everybody? Balik lagi bersama Odi di SukaSukaGoCoffee Channel. Hari ini adalah lanjutan episode kedua dari All About That Base. Jadi, hari ini saya akan sharing cara saya untuk membuat... ...simple syrup tapi di-infuse dengan flavor. In this case, saya akan membuat jasmin syrup... ...pake Jasmine Pearl Tea dari Havila. Kalau ada yang belum menonton video sebelumnya... ...mungkin nanti akan saya taruh di pojok kanan atau kiri atas. Anyway, jadi kita akan membuat simple syrup-nya dulu. Sama seperti setiap suatu kemarin, kita akan membuat... ...one-to-one ratio antara white sugar dan hot water. Tapi, bedanya kali ini kita akan infuse si simple syrup-nya... ...dengan teh, menggunakan alat ini. Kalau ada yang question, ini namanya apa? Ini namanya Sufi, tulisannya sous vide. Jadi, ini biasa dipake di dunia kitchen. ...dan orang-orang chef yang bisa pake untuk masak. Jadi, alat ini memungkinkan kita untuk punya temperatur yang stabil... ...dalam jangka waktu yang cukup panjang. Misalkan let's say, kita pengen infuse di 60 derajat... ...selama let's say 4 jam, 5 jam. ...dan alat ini bisa untuk membantu itu. Biar infusenya nggak overextracted, kita tinggal bisa mainin dari suhunya... ...atau dari waktunya juga. Oke, kita langsung mulai saja bikin simple syrup-nya. Pertama, kita pake... ...one part of sugar. Gua sini pake... ...100 gram dulu. Then, tambah hot water. 100 gram juga. Rasio biasa saja. Oke, habis itu kita mix. Sampai ter... ...satu rata. Sebenarnya, nggak selalu harus pake teh juga sih. Kita bisa pake ingredients lain, misalkan... ...let's say kalau pengen infuse pake... ...buah, misalkan pisang. Atau misalkan pengen bikin... ...sirup yang selain jasmine, misalkan oil grey atau black tea. Itu bisa banget sebenarnya. Tinggal kita main di rasio antara si simple syrup... ...sama bahan bako yang mau kita infuse. Biasanya, kalau untuk pisangnya seperti ini... ...gua pake di sekitar... ...berarti 1-5% dari total... ...liquid yang kita infuse. In this case, simple syrup. Jadi, kali ini saya akan pake... ...2 gram. Atau 1% dari total liquid. Oke. Kalau tercampur, kita taruh di samping. Kita timbang jasmine tea sebanyak 2 gram. Atau 1 gram. Kalau misalkan untuk buah-buahan, kayak misalkan... ...pengen bikin banana syrup. Itu kan karena lebih susah ke ekstrak... ...biasanya saya pake agak banyakan. Di angkanya, kalau buah-buahan itu bisa 10-20%. Terus kalau base-base teh yang agak... ...lebih strong flavor-nya itu bisa pake lebih dikit lagi. Biasanya kayak Earl Grey. Ini kan agak cukup kencang. Itu bisa pake cuma 1. 1 persatu lebih kurang, lebih dikit lagi. Tapi tergantung kalian pengen se-strong apa sirup kalian. Di sini, gue pengen bikin nggak se-strong itu. Jadi cukup elegan, ngasih retronasal sensation... ...pas kita bikin minuman. Oke. Ini ada 2 gram. 1%. Next thing yang kita butuhkan... ...plasih klip. Jadi, kita masukkan simple syrup-nya. Sama si teh langsung ke sini. Begitu, kita take out the air. Sebisa mungkin, sesedikit mungkin... ...udara yang tersisa di dalam sini. Biar aromanya nggak banyak yang keluar. Oke. Udah gitu. Cara pake alat ini, Sufi. Kita isi dulu air. Terus kita tinggal set temperature. Misalkan, let's say... ...pake 64 atau 65. This time, gue pake... ...60 derajat dulu starting point-nya. Then, kita tinggal set timer free. Mau berapa lama untuk infuse si sirupnya. Di sini, gue pake 1 jam. Tinggal klik aja. Once dia reach the temperature, 60 derajat. Dia bakal start countdown timernya. Jadi, tinggal dimasukin aja. Udah deh. Tinggal ditunggu selama 1 jam. Kalian tinggal mainin dari... ...biasa sih gue mainin dari waktu infusenya doang sih. Temperature biasa gue set duluin di 60 derajat dulu. Starting point-nya. Kalo yang gampang ke ekstrak, bisa... ...pake suhu lebih rendah lagi. Let's say... ...di 40-50 derajat. Ya gitu. Selama kita nunggu 1 jam. Karena lama... ...udah ada yang jadi. Hasil airnya bakal kayak gini. Bisa diliat, warnanya udah berubah. Udah kayaknya duteh biasa gitu. Abis ini, kita tinggal saring aja... ...ke vessel yang bersih. Buat menghilangkan residu-residu dari tehnya sendiri. Kalo misalkan ada yang nanya, Bang, kenapa nggak dimasak aja bang si tehnya? Nah, tujuan gue pake supi ini sebenernya... ...tidak biar hasil akhirnya atau yield akhirnya itu tetap sama. Jadi, kalo kita masak semua ingredients-nya... ...satu, itu bakal evaporate si liquid-nya. Yang mana bakal menghasilkan hasil total liquid akhir yang bakal beda... ...dari bricks secara bricks dan juga secara yielding. Yang kedua, gue nggak mau overextract si tehnya. Jadi, kalo kita pake suhu ketinggian... ...si tehnya ini bakal ngeluarin flavor-flavor yang nggak kita pengen... ...kayak bitterness lah, dryness. Dan kita nggak mau elemen itu di dalam simpel sirup kita. Saring. Saring. Udah, jadi jasmin sembuh sirup. Kalian bisa tinggal pake aplikasi ini, bisa mau ke koktel kalian... ...atau untuk minum-minuman lain. Saring. Ini yang tadi pake cuma 1%. Kalian bisa pake... ...kalau pengen nambahin agak lebih kencang sedikit... ...pake 2%, berarti sekitar 4 gram. Tinggal main-main dari ratio-nya aja. Sebagai mana kencang, kalian pengen si tehnya... ...ke ekstrak ke dalam simpel sirupnya. Oke, itu dulu dalam episode hari ini. Kalo kalian punya pertanyaan atau rekomendasi... ...gue bikin simpel sirup apa di next episode... ...bisa tulis di kolom komentar di bawah. See you on the next episode. Bye!